Pada area pesauhan padi yang merupakan habitat hewan lembing atau sering dikenal sebagai lembing batu atau the rice black bug dengan nama latin scotinopara kerkata Hema ini tergolong jenis hemiptera, tetapi jenis ini sangat berbahaya di antara jenis yang lainnya Hal ini dikarenakan tubuhnya mengeluarkan cairan racun yang bisa menimbulkan rasa panas seperti terbakar api Nah di suatu hari yang cerah di pertengahan bulan Agustus di saat matahari sedang terik-teriknya karena musim kemarau telah tiba saatnya si lembing memperbanyak keturunannya Tak disangka tak diduga ada dua secuali pasangan muda lembing yang sedang berbahagia yang sedang berada di bagian batang tanaman padi di bagian bawah yang menunggu kehadiran para anaknya Ini anak kita ada berapa ya? Banyak banget kayaknya Ini ada sekitar 30 telur ya dan akan menetas 4-5 hari lagi Waduh banyak banget ya bun, tenang hati ayah Cantik ya warnanya, coklat kekuningan ada pintu hitamnya lagi Iya ya cantik kayak aku, nanti kita buat lagi ya ya Anaknya biasanya kan bisa sampai 300-400 Oh iya bun, nanti setelah 15-17 hari telur itu aja kita jaga lagi ya Dalam telur lembing terdapat cadangan makanan yang berada pada kuning telur Atau disebut berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral sebagai cadangan utama calon individu Sedangkan untuk cadangan air itu terdapat pada putih telurnya atau albumen Kuning telur akan digunakan sebagai sumber nutrisi untuk mendukung pertumbuhan embryo hingga siap menetas Selain itu, kuning telur sebagai bahan bakar untuk metabolisme dan pembentukan jaringan Kemudian embryo akan memakan selapu tipis untuk mengelilingi kuning telur Dan memulai proses keluar dari cangkang telur untuk menetas menjadi anak lembing yang baru lahir Nah setelah beberapa hari, kedua orang tua itu datang untuk melihat anak-anaknya yang baru menetas Bunda, mau dikasih nama siapa ya anak kita? Namanya ninfa saja Nah yang ini ninfa satu Yang ini ninfa dua Dan yang ini ninfa ke-30 Hih, pintunya bundaku ini Di sisi lain sawah terdapat para bocil ninfa yang sedang bermain-main dan saling mengandeng-andeng tentang masa depan mereka Kalian, pengen gak sih jadi dewasa? Iya, aku pengen jadi dewasa Punya tubuh yang sempurna Bisa pergi kemana-mana Haha, tunggu sebentar lagi teman-teman Tunggu 30 sampai 35 hari lagi Agar kita bisa jadi dewasa Sudahlah, nikmati saja Kira-kira ini ninfa Have fun teman-teman Have fun guys Sedangkan di sisi sawah yang lainnya Para lembing dewasa sedang nongkrong di sebuah warung langgananya Dan membicarakan pengalamannya masing-masing Kemarin aku merantok ke padi daerah badongan guys Sumpah tau rasanya enak banget loh Rasa padinya, apalagi batang yang sudah tua Kenapa tuh? Kok kamu suka batang yang lebih tua? Ya karena aku lebih memakan karbohidrat daripada protein Dan asal kamu tau ya Batang dan daun padi yang sudah dewasa Jauh lebih banyak mengandung karbohidrat Daripada daun yang masih muda Aku juga suka loh tanaman yang tua Apalagi kalau yang daunnya sudah mulai menaungi badan Kenapa emangnya? Kok kamu suka dinaungi daun padi? Kita ini para lebih suka loh Sekali sama tanah yang basah dan lembab Enak aja gitu Iya sih Aku juga suka tempat yang lembab Apalagi pas hujan Adem enak gitu Tapi jangan kalian datang ke daerah sawah borobudur itu ya Emangnya kenapa? Soalnya disana banyak kumbang mukarabide Dan dia kumbang predator kita Jadi jauh-jauh ya Biar kita bisa tetap hidup Oh seperti itu Nah teman-teman Dari cerita tadi Kita bisa tahu bahwa Habitat hama lembing itu banyak Memenjukai cahaya Nah dari sifatnya tersebut Akan menjadi pengganggu Bagi pemukiman warga saat hujan Karena para lembing akan mencari Sumber cahaya atau sorot lampu Racun atau lender yang dikeluarkan Juga akan terasa bau dan kecoklatan Yang ini juga dapat menjadi pengganggu Bagi manusia tentunya Habitat lembing Yang berada di era pesawahan Memiliki tujuan untuk menjadi Sumber makanannya untuk hidup Biasanya terdapat pada batang padi Disana juga Dia akan mencari cara Untuk terhindar dari terik panasnya matahari Siklus hidup dari lembing Juga mengalami metamorfosis tidak sempurna Sehingga fase hidupnya Akan lebih cepat daripada Serangga lainnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya